Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Darat, L.B. Murdani Merauke, Papua Selatan, tewas ditikam anggotanya. Dari hasil penyelidikan, motif pelaku karena sakit hati tidak diberikan cuti oleh atasan. Pemberangkatan jenazah diwarnai isak tangis teman sejawat almarhum, baik dari TNI Angkatan Darat maupun Ikatan Dokter Indonesia Cabang Merauke. Almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Cimahi, Jawa Barat. Sementara itu, dari 12 orang yang bekerja di rumah sakit, 5 orang dijadikan saksi yang semuanya merupakan anggota TNI. Sementara untuk pelaku terancam pemecatan dari Kesatuan TNI Angkatan Darat, proses hukum tetap berjalan karena pelaku sudah merencanakan pembunuhan dengan menyiapkan sebilah pisau. Sementara yang dilakukan karena dia mau cuti, mau mengambil cuti karena kepecewaan itu belum diizinkan. Jadi belum diizinkan karena cuti itu kapan saja bisa diambil. Keputilan karena pegawai kesehatan ini sangat terbatas hingga berganti. Sampai jumpa di video selanjutnya.